Kalian pernah gak sih menemukan teman yang luar biasa loyal, luar biasa setia dan luar biasa dekat dengan kalian Well, gue pernah dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada Akar tapi disini asal kalian tau terdapat juga mob di minecraft yang luar biasa loyal Bukan cuma terhadap player, akar tapi terhadap hal yang lain Seperti rumahnya, mungkin temannya, rekannya, atau tempat-tempat yang lain Atau hal-hal yang lain tentu saja Dan disini gue pengen memberitahu kalian 5 mob yang paling loyal 5 mob yang paling loyal bukan kepada player Ingat, kepada hal yang lain Ada juga kepada player, namun ada juga hal yang lain Tapi sebelum itu, ya seperti biasa Kalau kalian suka dengan video ini, like video videonya 10 like gimana guys, itu video kali ini Dan kalau kalian suka dengan konten begini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Serah itu bisa gratis, dan kalau bisa unsubscribe, kapanpun dan kalau kalian mau So guys, I think that's it, let's get into the video Di perkat kelima, kita memiliki bee atau lebah Jadi asal kalian tahu, lebah itu memiliki loyalitas yang cukup tinggi Bukan kepada kita ya, kepada kita Nggak ada sama sekali loyalitasnya Akar tapi kepada rekan-rekannya atau kepada teman-temannya Mereka juga sangat loyal kepada rumah mereka Yang berarti disini, jika kita masuk ke mode survival Asal kalian tahu nih ya, sebelum gue ucapin Disini bee atau lebah merupakan natural mob Mereka bukan hostile dan bukan juga pasif Jadi misalkan kita masuk ke dalam survival mode dan memukul mereka Maka disini lebah tersebut dan rekan-rekannya atau teman-temannya sekampung Itu bakalan ngejar kalian Sekampung bakalan ngejar kalian Tanda-tanda lebah marah ialah matanya merah dan mulai menyengat kalian Dan memberikan kalian efek poison kurang lebih selama 13 detik atau 10 detik Gue kelupa Dan disini mereka juga memiliki tang ragdoll Yang nggak jelas mereka salto gitu Ya aneh banget untuk seekor lebah Akar tapi cukup bagus I think di karaka disini cukup unik juga untuk mereka Dan ya mungkin itu ciri khas dari minecraft Gue juga kurang tahu Tapi aja disini lebah luar biasa loyal kepada temannya Ingat kepada temannya Bukan kepada kalian Nggak semua mob di minecraft itu loyal kepada kalian Dan ya disini kalau mereka nggak mengenai kalian selama kurang lebih 25 detik Atau kalau menghindari dari mereka selama kurang lebih waktu segitu Atau 25 detik Disini kalian dapat membuat mereka netral kembali Jadi mereka nggak selamanya hostile kok Walaupun mereka bakalan ngejar-ngejar kalian sampai mampus Akar tapi hindari aja mereka Jangan terkena hit Dan jauh-jauh aja secepat mungkin Dan kalian boleh lari ke air Walaupun ada resiko untuk tenggelam Karena mereka akan menunggu di permukaan air tersebut Di peringkat ada zombie fight piglin Atau zombie pigmen lebih mudahnya disebut Akar tapi namanya udah berubah Bentuknya udah berubah Jadi ya zombie fight piglin Jadi disini jika kita memukul satu rekannya Maka Ya inilah yang terjadi Mereka bakalan mengejar kita mati-matian Gila banget Mereka mengejar dengan kecepatan yang luar biasa cepat Akar tapi disini sifat mereka itu Bego Alias bego Jadi mereka bakalan Ya terkadang Melakukan hal ini gak boleh ditiru ya guys Ini Ini bego banget guys Ya Untung gue gak sebego mereka Ngapain jatuh Demi mengejar orang yang memukul temannya Ada kerjaan kali ya Walaupun mereka cukup agresif Saat temannya dipukul Disini mereka merupakan kategori Netral mob Ya zombie ini Zombie babi ini Netral mob Bukan hostile loh Tapi netral Yang berarti Kalau kita gak macam-macam dengan mereka AKA memukul mereka Disini mereka dan gerombolannya Akan santai-santai aja Kepada kita Dan gak mengamuk Biasa aja Ambil santai aja Dan itu menurut gue cukup bagus Dikarenakan disini Kalau gerombolan yang menghajar kita Dikarenakan mereka hostile Itu bakalan repot banget sih Ya gimana gak repot Mereka merupakan loyal mob Jadi disini Kalau satu temannya melihat kita Maka gerombolan-gerombolan yang jauh Bisa aja datang kepada kita Dan menyerang kita gitu doang Jadi sebelum kalian mencari masalah Pastikan dulu siapa musuhnya Kalau zombie fight piglin Urungkan aja masalah kalian Maksud gue Urungkannya aja niat kalian Kok urungkan masalah Gimana cara masalah diurungkan Klik unduh apa Di peringkat ketiga Kita memiliki iron golem Iya mereka luar biasa Loyal kepada villager Kepada player Dan kepada diri sendiri juga Tapi terutama kepada player Dan juga villager Dikarenakan disini Jika kita memukul village Hold up Lah Oi Ini iron golemnya Sengklek atau gimana Otaknya call slag atau gimana Masa gua pukul villager Jelas-jelas di depan dia Dia enggak enggak ngamuk Tapi kalau gua memukul dia Dia langsung mengamuk Itu Itu Sengklek kali otaknya Jadi entah kenapa Hal ini bisa terjadi Akara tapi normal aja Minecraft kan Merupakan game yang besar Jadi mungkin Iron golemnya lagi Enggak mod Ngejar player Tapi kalau dia yang Terancam Dia bakal marah Gue juga bakal tau sih Soal ini Tapi yang jelas Iron golem harusnya Bakal menyerang kalian Kalau kalian menyerang Villager Tepat di depan dia Dikarenakan villager itu Merupakan orang yang Harus dijaga oleh Iron golem Dikarenakan keberadaan Iron golem Yalah untuk menjaga villager Dan disini Jikalau kita mendapatkan Popularity minus 15 Jadi kalau kalian enggak tau Popularity itu Kayak Popularitas kita Di dalam village ini Yang Kala ribet banget Kalau gua jelasin sekarang Kalau kalian mau Gua bautin video khusus Soal popularitas ini Dikarenakan complicated guys Kita harus upgrade villagernya Nambah popularity Mengalahkan rate Nambah popularity Membunuh villager Mengurang popularity Dan hal-hal semacam itu Ya pastinya Ribet banget Dan kalau kalian mau Gua jelasin di video khusus Akar tapi untuk sekarang Jikalau popularitas kita Merupakan Min 15 Disini Iron golem akan Terus mengejar kita Walaupun kita enggak Menyerang villager Di depan mereka Yang berarti Kalau kita masuk ke dalam desa Dan terdapat iron golem Dan popularitas kita Min 15 Disini mereka akan Terus mengejar kita Ya Terus mengejar kita Walaupun kita enggak Memukul mereka Walaupun kita enggak Membunuh villager Dan itu mengerikan banget sih Mereka akan menjadi Forever hostile Atau hostile Selamanya kepada kita Dan salah satu cara Untuk mengatasi hal itu Ialah untuk Membunuh iron golem ini Dengan membunuh Iron golem ini I'm sorry Dan ya Membunuh iron golem Merupakan hal yang mudah Kalau kalian bisa Akar tapi Akan mengurangi Protection di dalam village ini Di saat malam hari Dikanakan pada malam hari Iron golem ini Sangat dibutuhkan Untuk membesmi zombie Heart skeleton Dan mob-mob hostile Berbahaya lainnya Kecuali creeper Mereka enggak akan bisa Mengatasi creeper Ya Di peningkat kedua Kita memiliki wolf Atau Anjing Atau serigala Ya Terserah kalian memanggilnya apa Kenapa mereka loyal Dikanakan disini Jika kita berani Memukul salah satu Dari mereka Dan mereka enggak Ketim Maka Sama kayak zombie Fight biglet Mereka bakalan menyerang Dalam grup begitu Mereka bakalan Mengajak rekan mereka Kawanan mereka Untuk menyerang kita Dengan gerakan yang cepat Serangan yang mematikan Dan bergerombolan Tentu saja Itu berbahaya banget guys Apalagi disini Wolf itu cukup agresif Mereka menyerang Dengan melompat Dan itu enggak bagus Untuk kita Dan itu enggak Bakalan susah banget Menyerang mereka Akar tapi disini Mereka enggak seperti Iron golem Yang membutuhkan Popularity Untuk Menjadi forever hostile Yang berarti disini Kalau kita mati Atau kita menjauh Mereka bakalan berubah Menjadi netral kembali Dan itu sih Enggak masalah banget ya Buat kita Akar tapi disini Kalau kita udah ngete mereka Atau menjinakkan mereka Dan disini Salah satu serigala lain Yang memukul kita Maka serigala kita Bakalan ngelawan loh Sesama kaumnya Dan itu cukup bagus Itu membuktikan bahwa Mereka merupakan binatang Yang cukup loyal Untuk menjadikan peliharaan Dan asal kalian tahu Wolf juga merupakan Mob terfavorit Semua orang Maka masuk ke peringkat pertama loh guys Wajar aja Dikarenakan Wolf Merupakan pet Paling efektif Efesien Dan juga cute Dan disini Wolf juga menyerang Dengan damage yang cukup tinggi Dan menggambarkan Darahnya dari ekornya Jadi kalau ekornya itu tinggi Darahnya tinggi Dan kalau ekornya rendah Darahnya rendah Kita dapat mengetahui Darah dia dari ekor dia Dan itu cukup berguna Bagi player Yang memiliki Peliharaan dog Dikarenakan mereka Enggak dapat melihat Darah peliharaannya sendiri ya kan Oke sorry OOT Akar tapi disini Asal kalian tahu Kalau mereka sedang Mengajar kita Kalau kita meminum Invisibility Potion Mereka masih dapat melihat kita Seriusan Mereka masih dapat melihat kita Jadi meminum Invisibility Potion Ketika dikejar oleh Wolf Dengan mata merah begini Sama sekali gak berguna Lebih baik Kalian pergi ke tempat yang lain Sehingga mereka gak Memarah lagi ke kalian Damage mereka juga tinggi Btw Di peringkat pertama Mungkin agak sedikit Berbeda dari yang lain Tapi ya Di peringkat pertama Ialah Guardian Dan juga Elder Guardian Mungkin kalian heran Lah loyal dari mana Mereka bakalan menyerang kita Dengan laser mereka yang matikan Plus disini Elder Guardian yang jauh Mengerikan Akan menjump scare kita Jika kita berada Dalam jangkauan mereka Lebih kurang 50 blok Apanya yang loyal begitu bang Well disini Mereka bukan loyal kepada player Bukan loyal kepada lekan mereka Akar tapi loyal kepada tempat Yang mereka lindungi Dan namanya aja udah ketahuan Guardian atau pelindung Dan Elder Guardian Ya pelindungan lebih tua Singkatnya begitu Jadi disini mereka akan Melindungi tempat ini Apapun yang terjadi Yang dimana Jikalau kita menyerang mereka Ataupun jikalau kita Mendekati mereka Dikarenakan disini Mereka merupakan Hostile mob Yang berarti mereka Akan menyerang kita Kalau kita mendekati mereka Dan disini Walaupun mereka udah Menyerang kita Walaupun kita udah Melawan mereka habis-habisan Sampi-sampi darah Mereka tinggal Satu khut lagi Disini mereka gak akan Pernah mengejar kita Gak akan pernah Mengejar kita Mereka seperti Hostile mob Yang gak ingin Diganggu di tempat mereka Terkadang tempat mereka Cuma satu Yaitu di Ocean Monument Dan gak ada tempat yang lain Jadi disini Kalau kalian ingin Macam-macam dengan mereka Ya kalian bakalan dibunuh Akar tapi Kalau kalian Gak mengejar mereka Gak melawan mereka Dan membiarkan mereka Begitu aja Kalian gak akan Diapapakan Mungkin kalian akan diserang Kalau kalian dalam Jangkauan mereka Akar tapi disini Mereka sama sekali Gak akan Mendekati kalian Gak akan pernah Mengikuti kalian Jadi sentai aja Kalau kalian dikejar oleh mereka Bukan dikejar sih Diserang oleh mereka Lari aja Maka Serangan mereka gak akan Nyampe nanti Kalau kalian dah cukup jauh Dan disini mereka juga Mereka akan mengejar kalian Dan itu cukup bagus Win-win solution Jangan mendekati Ocean Monument Walaupun terdapat 8 gold block Di dalamnya Di treasure chamber Iya Worth it Gak juga Daripada kalian mati Dikarenakan guardian Dan juga elder guardian Yang desernya Gak bisa kalian Tahan menggunakan Anak panah Kok anak panah sih Maksud gue shield Disini kalian lebih baik Menghindari aja mereka Dan jangan pergi ke Ocean Monument ini Dikarenakan ngapain juga Jadi itu aja dulu Untuk hari ini Mohon maaf Videonya redak singkat Gak singkat sih Belasan menit juga Dan ya Kalau gak suka Coba kalian like Gak suka silahkan Dislike Dan ating test it Inilah dia 5 mob Yang paling loyal Di minecraft Menurut gue Kalau versi kalian Gimana Kalian tulis di kolom komentar Dan ya Sofile series Mungkin 2 minggu Sekali Lah kok 2 minggu Sekali 2 kali seminggu Atau seminggu 2 kali Atau seminggu Sekali Terserah kalian sih Pilih aja Dan tulis di kolom komentar Sugesti kalian Gue bakal dengarin ko I think that's it See you guys In the next video Hope you guys Have a nice day Dan bye bye